Intro Banglima Komando Daerah Militer Pamdang Jaya, Jaya Karta Majen TNI Dudung Abdurrahman angkat bicara soal penurunan baliho raksasa pimpinan ormas from pembela Islam Rizik Sihab yang sempat viral di media sosial beberapa hari lalu Majen TNI Dudung menegaskan bahwa penurunan baliho bergambar Habib Rizik Sihab itu adalah perintah dirinya kepada jajaran di lapangan Ada bar baju loreng menurunkan baliho Habib Rizik Sihab itu perintah saya Karena berapa kali Pol PP dinaikkan lagi Perintah saya Begini, kalau siapapun di Republik ini, siapapun, ini negara-negara hukum Ini negara-negara hukum Harus taat kepada hukum Ya kalau masang baliho itu udah jelas ada aturannya Ada bayar pajaknya Tempatnya juga sudah ditentukan Jangan sejenaknya sendiri Jangan sejenaknya sendiri, seakan-akan dari paling bener Udah ada itu Udah ada Jangan coba-coba pokoknya Jangan coba-coba Kalau perlu FPI bubarkan aja itu Bubarkan saja itu Ya Kalau coba-coba dengan TNI, mari Sekarang kok mereka ini seperti yang ngatur Tak sukanya sendiri Sementara itu di Kalimantan Barat dan Drip 121 berjenten ironi Selaku komandan satwa tugas dan satgas Penanganan COVID-19 di wilayah Kalimantan Barat Bersama wali kota Pontianak, Edi Rusti Cantono Meninjau langsung berdapat 3M Yakini mencuci tangan dengan sabun Memakai masker dan menjaga jarak Di tempat kerumunan warung kopi di kota Pontianak Rabu 18 November 2020 Ada dua lokasi wargop yang dikunjungi Yakini warung kopi Asiang dan warung kopi Aming Ditemukan masyarakat yang masih berkerumun Serta tidak menjaga jarak Para pengunjung wargop yang kedapatan Tidak menggunakan masker langsung diberikan masker Serta dilakukan rapid test di tempat Dari hasil rapid test yang berjumlah 10 orang Yang dilakukan terdapat 1 orang yang relatif Dan bagian relatif selanjutnya Akan dibawa ke Dinas Kesehatan Untuk dilakukan swab dan VCR Dan satgas penanganan COVID-19 di wilayah Kalimantan Berjenten ironi mengatakan Akan menghimbau terus kepada masyarakat Agar menerapi 3M supaya terhindar dari COVID-19 Untuk gerakan 3M di kafe-kafe Di mana banyak masyarakat pengunjung berkerumun Kita mengecek protokol kesehatan Apakah sudah dilaksanakan atau belum Di kota Pembianak Seperti ini contoh untuk menjaga jarak Para pengunjung Ternyata disini belum Dibili tanda Untuk kursi selang-seling diduduki Ya ini kita berikan tanda Ini kemudian masker kita bagikan Sanitizer di wilayah juga ada Kemudian juga tempat cuci tangan Ya tempat cuci tangan Itu protokol kesehatan yang Diwajibkan harus ada di tempat masyarakat Terus berumur Di tempatnya sama wali kota Pontianak Edi Rustikam Tono Mengatakan akan terus mengingatkan Masyarakat agar melakukan protokol kesehatan Yaitu penerapan 3M Jauh langsung Di lapangan melihat paru kopi Yang kemarin sempat Ada Hasil swabnya terlalu Masih juga yang positif Kita menghasilkan Paru kopi ini sudah sesuai dengan Protokol kesehatan Yang kita buat Keredarannya Nah kita juga seluruh paru kopi Memakai masker Menjaga jarak Dan terlalu menjanji tangan Semoga kita selalu Diberikan kesehatan Dan Kepada COVID-19 Sekarang menanggung dari lingkungan kita Menurut TN Santikas Penanganan COVID-19 Wilayah Kalbar Perjentai ironi saat ini mengatakan Pontianak statusnya sudah berubah Dari zona merah Menjadi zona oran Usmar Rona Saya Mantan Barat Mengabarkan